Ini ya bunda, hasilnya sudah saya plating Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bunda dengan channel Mutiara Wangi Kali ini saya akan membuat bronat, bronis donat yang kukus ya bunda Tapi kali ini saya menggunakan yang pakai mixer Kalau resep sebelumnya bisa lihat di channel saya Itu tidak menggunakan mixer ya bunda Tapi kali ini saya akan menggunakan mixer Untuk bahannya sangat simple dan mudah ya bunda Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe ya bunda Biar mengikuti resep-resep saya selanjutnya Untuk pertama ini saya menggunakan 3 putih telur ya bunda Saya menggunakan 3 putih telur Lalu saya masukkan gula pasir ya bunda Sesudah itu saya masukkan baking ini ya bunda Ini ukurannya seperempat sendok teh Dan untuk gulanya 120 atau 8 sendok makan ya bunda Lalu kasih vanili sedikit ya bunda Dan untuk coklatnya ya bunda Ini ada coklat bubuk Saya menggunakan coklat yang black forest ya bunda Ini kita jadikan satu dulu bunda Kita campur rata Lalu akan saya ayak ya bunda Ini ya bunda sudah tercampur dan saya sudah diayak Agar tidak bergerindil ya bunda Ini saya sisihkan dulu Untuk bahan selanjutnya saya menggunakan 100 gram coklat block Tapi ini ya bunda Tapi ini saya menggunakan Susu melek ini dengan 100 mili ya bunda Ini untuk minyaknya Minyak goreng saya menggunakan 125 mili ya bunda Untuk ini saya campur jadi satu ya bunda Ini antara minyak sama Susu melek coklat ya bunda Susu kendalaman manis Bisa menggunakan coklat block juga ya bunda Ini kita sisihkan dulu Lalu kita akan mixer ini ya bunda Ini saya menggunakan SP ya bunda Ini cukup 1 sendok teh saja ya bunda Lalu saya mixer Dengan kecepatan tinggi Yang lebih 10 menit ya bunda Ini sudah mengental ya bunda Sudah mengental ya bunda Sudah mengental saya jejak ya bunda Tentunya seperti ini bunda Lalu kita hidupkan lagi mesinnya tapi dengan kecepatan sedikit aja atau sedang Bunda untuk memasukkan tepungnya sedikit demi sedikit minyak gorengnya dimasukkan juga sedikit juga ya Bunda ini ya Bunda sudah masuk semua antara tepung dan adonan apa tapi cairan minyak sama cokelatnya kita bantu pakai spatula aja ya Bunda biar lebih rata ini kita ratakan dengan spatula ya Bunda diusahakan tercampur rata di bawahnya juga tercampur rata ya ini sudah sudah tercampur rata ini untuk cetakannya saya menggunakan cetakan seperti ini ya Bunda untuk mencetaknya saya menggunakan petin bed ini ya Bunda ini kita tepuk dulu ya Bunda biar mudah biar tidak biar rapi ya Bunda ini saya akan masukkan ya Bunda sudah saya masukkan dalam petin bed kita potong kucuknya ya Bunda lalu kita kita tetap di atasnya ini ya Bunda saya kukus ini kita kukus kurang lebih 7-10 menit ya Bunda saya tutup kita tunggu ya Bunda ini Bunda sudah matang untuk ciri saya atau kasih diting atau tusuk gigi ini sudah tidak lengket saya berarti sudah matang ya Bunda saya angkat dulu ini saya kukus kembali ya Bunda untuk sisa adonannya saya tunggu kembali kita tunggu sampai matang ya Bunda ini ya Bunda yang sudah matang ini saya akan kasih buttercream ya Bunda untuk topping kali ini saya menggunakan buttercream dan ini nanti saya akan kasih keju ya Bunda kita kasih buttercream dulu ini saya kasih topping keju ya ini kita tambahkan ceri ya Bunda kita potong kecil-kecil sebagai pemanis saja ya Bunda biar kelihatan cantik ya Bunda ini ya Bunda hasilnya sudah saya plating dan teksturnya itu ya Bunda sangat empuk sangat menul-menul sekali ya Bunda ini coba ya Bunda jangan lupa like dan subscribe nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sampai jumpa sejak